Hai ya kali ini masih di Cilegon kita akan mencoba nasi gonjleng ini berapa waktu yang lalu saya coba kepingin dan baru hari ini bisa sampai lokasinya di belakang rumah dinas Malik nasi ini mirip dengan nasi kebully atau karena khas dari Timur Tengah ya hanya lebih ringan baik aroma tekstur maupun bumbu yang dipakai tidak pakai minyak samin katanya batnya sederhana tapi menarik karena juga nyaman dan bersih ada berapa pilihan micumi tadi ada juga ayam bakar tapi sudah habis dan bakar ada nemu tumis bunga pepaya jadi rasanya makin jos ya ini dia penampakan dari nasi gonjleng sederhana ya tapi jos nikmat rasanya ini yang pakai ayam mati ayam bukan ayam ikan ikan bakar ini pakai cumi buku ini musikati berarti tempatnya nasi gonjleng sebetulnya pakatnya nasi rempah seperti nasi kebully di Cilegon bilangnya nasi gonjleng ini ada dapet apa namanya tumis bunga pepaya ini ini juga salah satu khas Cilegon nih namanya rabeq rabeq tuh seperti semur rabeq sapi kita ganti tadi karena itu kan udah ada tuh nah ini kan yang ikan ini yang cumi sekarang ini pakai rabeq sapi oke selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.